Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro 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 Kisah tukang sol sepatu Diterima ibadah haji Meski tidak ke tanah suci Ternyata ini amalnya Seorang tukang sol sepatu Di kota Damascus Diterima ibadah hajinya Dan menjadi haji mabrur Meski dia tidak berangkat Ke tanah suci Kabar ini membuat hati ulama besar Sekaligus Ali Hadis Abdurrahman Abdullah bin Al Mubarak Bergetar Dikisahkan Pada suatu hari Abdurrahman Abdullah bin Al Mubarak Beristirahat dan tertidur Setelah menjalani ritual ibadah haji Dalam tidurnya Dia bermimpi melihat dua malaikat Yang sedang membicarakan haji Percakapan demi percakapan pun Dia dengarkan Berapa orang yang datang tahun ini Untuk berhaji Tanya salah satu malaikat Kepada malaikat lainnya Seperti dikutip dari Situs Kemenang Sulawesi Selatan Selasa 23 Mei 2023 Enam ratus ribu jemaah Jawab malaikat yang ditanya Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya Tidak satu pun Percakapan itu seketika membuat hati Abdullah Al Mubarak bergetar Dia menangis karena perjuangan jemaah haji yang datang Dari berbagai belahan dunia sia-sia Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh Dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan Berkelana menyusuri padang pasir yang luas Dan semua usaha mereka menjadi sia-sia pikirnya Abdullah Al Mubarak kembali mendengarkan percakapan dua malaikat berikutnya Malaikat mengatakan Ada hamba Allah yang tidak datang menunaikan ibadah haji Tetapi ibadah hajinya diterima Dan seluruh dosanya telah diampuni Berkat dia seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah SWT Kenapa bisa begitu? Tanya malaikat yang satunya Itu kehendak Allah Jawabnya Kemudian malaikat tersebut menyebutkan hamba Allah yang dimaksud Dia adalah Ali bin Al Muwafiq Tukang sol sepatu di kota Dimasyik, Damascus Menemui tukang sol sepatu Ulama besar itu terbangun dari tidurnya Sepulang haji dia tak langsung pulang menuju rumah Akan tetapi menuju kota Damascus, Syria Untuk bertemu dengan Ali bin Al Muwafiq Sesampainya disana dia langsung mencari Sang tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya Hampir semua tukang sol sepatu ditanya Apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Ali bin Al Muwafiq Ada di tepi kota Jawab salah seorang tukang sol sepatu Sambil menunjuk arahnya Sampai disana dia bertemu dengan seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh Ulama itu mengonfirmasi apakah dia adalah tukang sol sepatu yang sedang dicari atau bukan Benarkah anda bernama Ali bin Al Muwafiq Tanya Abdullah Al Mubarak Betul Tuhan Ada yang bisa saya bantu Ujarnya Saya hendak tahu adakah sesuatu yang telah anda perbuat Sehingga anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur Padahal anda tidak berangkat haji Kata ulama itu Tukang sol sepatu itu mengaku tidak tahu Akan tetapi ahli hadis tadi ingin Ali bin Al Muwafiq menceritakan Bagaimana kehidupannya selama ini Tukang sol sepatu yang diterima ibadah hajinya pun bercerita Sejak puluhan tahun yang lalu Setiap hari saya menyisikan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu Sedikit demi sedikit saya kumpulkan Hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham Cukup untuk saya berhaji Saya sudah siap berhaji Tapi anda batal berangkat haji Benar Apa yang terjadi? Ketika itu istri saya hamil dan mengidam Waktu saya hendak berangkat saat itu dia ngidam berat Suamiku adakah engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Tanya sang istri Iya sayang Cobalah kau cari siapakah yang masak sehingga baunya begitu nikmat Mintalah sedikit untukku Cerita amalan yang dilakukannya Setelah dicari tahu ternyata bau masakan itu berasal dari gubuk yang hampir runtuh Disitu ada seorang janda dan enam anaknya Ali bin al muafiq mengatakan kepadanya bahwa istrinya sedang ingin masakan yang ia masak meski hanya sedikit Janda itu diam dan memandangnya Tukang sel sepatu itu kembali mengulangi perkataannya Akhirnya dengan perlahan dia mengatakan Tidak boleh tuan dijual berapapun akan saya beli Ali bin al muafiq mencoba menawar demi istrinya Makanan itu tidak dijual tuan Katanya sambil berlinang air mata Kenapa? Sambil menangis janda itu menjawab Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan Dalam hati Ali bin al muafiq bertanya Bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya Padahal kita sama-sama muslim Karena itu dia mendesaknya lagi dan bertanya Kenapa? Janda itu bercerita Sudah beberapa hari ini keluarganya tidak makan Di rumah sama sekali tidak ada makanan Hari ini dia melihat keledai mati Lalu diambil sebagian dagingnya untuk dimasak lalu dimakan Mendengar ucapan tersebut saya menangis Kemudian kembali pulang Aku ceritakan perihal kejadian itu pada istriku Dia pun menangis Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut Kata Ali bin al muafiq ke Abdullah al Mubarak Selain makanan Ali bin al muafiq juga memberi uang Peruntukan haji sebesar 350 dirham pun kepada keluarga janda itu Pakailah uang ini untuk musuh keluarga Gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi katanya Mendengar cerita tersebut Abdullah al Mubarak pun tak bisa menahan air matanya Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh tukang solus sepatu di Damascus Yang mendapat haji mabrur dan berkatnya Atas kehendak Allah SWT ratusan ribu jamaah haji diterima ibadah hajinya Kisah ini dinukil dari situs resmi kementerian agama kemenak Sulawesi Selatan Dalam sumber lain tukang solus sepatu itu bernama Syaid bin Muhafah Terlepas dari itu semoga memberikan banyak hikmah untuk terus berbuat baik kepada sesama Wallahu alam